hai semua assalamualaikum gimana kabarnya hari ini semoga teman-teman semua selalu sehat ya nah di video kali ini aku mau buat bolu kukus rasa tiramisu dipadukan dengan choco chips ini rasanya makin enak buatnya super mudah dan insyaallah anti gagal ya ikutin terus videonya hingga selesai sebelum lanjut boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku kalau udah terima kasih banyak yuk kita langsung aja ke cara membuat pertama kita siapin untuk bahan keringnya dulu disini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 200 gram atau setara 20 sendok makan untuk satu sendok makannya setara 10 gram kemudian tambahkan tepung maizena sebanyak 10 gram atau setara satu sendok makan dan ini diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil kalau udah lanjut kita tambahkan garam seperempat sendok teh dan diaduk hingga tercampur rata setelah tercampur rata sisihkan lanjut kita buat adonannya pecahkan dua butir telur ukuran besar untuk satu butirnya sekitar 70 gram ya teman-teman kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 200 gram atau setara 14 sendok makan untuk satu sendok makannya setara 15 gram kemudian perasa vanila seperempat sendok teh dan emulsifier disini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh kalau udah lanjut kita nyalakan mixernya untuk pertama kecepatan rendah dulu nah seperti ini kita mixer selama kurang lebih satu menit setelah satu menit kita tambahkan baking powder sebanyak seperempat sendok teh lalu tuang susu UHT full cream sebanyak 200 mili atau setara satu gelas belimbing nah kemarin di video sebelumnya banyak banget yang tanya bisa nggak santannya diganti dengan susu cair nah di video kali ini aku coba buat ya teman-teman dan ini terus dimixer hingga adonan mengembang putih dan kental untuk waktunya sekitar 10 menit setelah kurang lebih 10 menit dimixer ini adonannya sudah mengembang putih dan kental untuk mixernya boleh kita matikan dulu dan ini aku coba aduk menggunakan hand mixer ya nah hasilnya seperti ini teman-teman untuk teksturnya ketika ditarik kental dan adonannya masih meninggalkan cicak jadi tidak mudah tenggelam seperti ini teman-teman jadi kalau misal nanti teman-teman cobain adonannya masih cair itu tandanya ada bahan yang sudah tidak bagus ya dan ini lanjut kita tambahkan bahan keringnya sambil dimixer menggunakan kecepatan paling rendah lakukan hingga tepungnya habis nah ini untuk semua bahan keringnya udah selesai ditambahkan ya teman-teman jadi nggak ada yang aku sisakan cuma videonya aja yang aku percepat lalu kita buka satu bungkus bubuk minuman rasa tiramisu jadi bagi teman-teman yang nggak punya pasta tiramisu atau nggak punya pasta kopi mocha bisa menggunakan bubuk minuman seperti ini ya kemudian kita seduh menggunakan air panas sebanyak 2 sendok makan nah seperti ini dan kita aduk hingga larut setelah larut selanjutnya kita tuang ke dalam adonan dan ini kita tuang semuanya aja ya teman-teman nggak apa-apa Insya Allah nggak pahit dan kembali dimixer menggunakan kecepatan paling rendah hingga tercampur rata untuk memixer adonan seperti ini jangan terlalu lama ya teman-teman sebentar aja nah seperti ini udah cukup kemudian kita tambahkan minyak goreng sebanyak 3 sendok makan nah seperti ini dan kembali kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah dan sebentar aja teman-teman oh iya teman-teman karena aku lihat ini warna adonannya sedikit pucat jadi aku tambahkan dengan pewarna makanan ini yang warna coklat ya untuk jumlahnya opsional sesuai selera kalau nggak mau ditambahkan juga nggak papa nah ini udah selesai adonannya lanjut kita aduk menggunakan spatula hingga ke dasar wadah ya teman-teman untuk memastikan tidak ada bahannya mengendap agar nanti bolunya hasilnya bagus dan nggak bantet setelah tercampur rata lanjut kita pisahkan sedikit adonan nah ini akan aku tambahkan dengan coklat chipsnya ya teman-teman karena kalau langsung coklat chipsnya kita tuang ke dalam cetakan nanti bisa tertinggal gitu loh teman-teman jadi untuk meminimalisir kesalahan kita campurkan dengan sedikit adonan ya agar nanti ketika bolunya mateng itu coklat chipsnya nggak ketinggalan di cetakan nah seperti ini kita aduk rata kalau mau digantikan dengan mesis coklat juga boleh lanjut kita tuang ke dalam cetakan sebelumnya sudah aku siapin cetakan putu ayu seperti ini teman-teman untuk diameternya 6,5 cm yang sudah aku oles dengan minyak goreng hingga ke seluruh cetakannya ya ngolesnya harus rata biar bolunya nggak lengket nah seperti ini lanjut kita tuang adonannya untuk pertama kita tuang adonan yang ada coklat chipsnya ya jadi ketika menuang ini kita perhatikan kita ambil adonannya jadi coklat chipsnya tuh dilihat-lihat teman-teman harus mengenai dasar dari cetakannya jadi nanti ketika bolunya mateng coklat chipsnya itu bisa terlihat nah kira-kira seperti ini ya sedikit aja yang penting ada coklat chips di bagian dasar cetakannya seperti ini lakukan hingga selesai nah ini untuk semua cetakannya udah selesai kita isi kemudian kita tuang adonan yang tanpa coklat chips ya kita tuang adonannya hingga cetakannya penuh lakukan hal yang sama hingga selesai setelah selesai siap untuk dikukus sebelumnya sudah aku panaskan kelakat atau panci pengukus dipastikan airnya sudah mendidih dan langsung aja ini kita masukkan cetakan yang berisi adonan nah seperti ini dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 20 menit atau hingga mateng menggunakan api sedang cenderung kecil dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan setelah kurang lebih 20 menit dikukus ini dihasilnya Alhamdulillah bolunya sudah mateng boleh kita langsung keluarkan dari kelakat dan langsung aja kita keluarkan dari cetakannya ya menunggu hangat juga boleh teman-teman untuk caranya sama aja kita tekan-tekan seperti ini ini teman-teman nah maaf banget karena ini choco chipsnya ternyata masih ada juga yang ketinggalan tidak apa-apa kita ambil dan kita letakkan di posisinya jadi seperti ini ya teman-teman tuh setidaknya dia tidak terlalu banyak yang tertinggal ya paling satu dua maksimal ya tiga lah teman-teman nah tidak apa-apa ini hasilnya juga sudah bagus menurutku tuh seperti ini nah ini dia bolu kukus rasa tiramisu nya udah jadi hasilnya aku dapat sekitar 27 bolu dan ini aku coba ambil satu dan aku coba belah berasa ini bolunya lembut banget teman-teman serat-seratnya ini juga halus ditambah dengan choco chips coklat ini penampilannya makin cantik tuh dan ketika ditekan ini juga empuk banget teman-teman tuh mantep ya aku cobain dulu bismillahirrahmanirrahim ini rasanya enak banget tiramisu nya itu berasa walaupun hanya menggunakan bubuk minuman manisnya menurut aku udah pas rasa choco chips nya itu menambah kenikmatan di kue ini jadi makin ada nyoklat-nyoklatnya gitu loh teman-teman ini enak dan cocok untuk dijual selamat mencoba ya cukup sekian untuk video kali ini terimakasih banyak yang telah menonton semoga video aku bermanfaat jangan lupa follow juga instagram aku di dapur kecil eliza terimakasih banyak next kita ketemu lagi ya insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 hai bye 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 Terima kasih.